Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul, Menguduskan Ba'it Suci. Ayat Tafalan, Masmur Pasal 122 Ayat 1 Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Poin penting pelajaran kita, Bila kita berbakti bersama, Kita mencerminkan kasih Allah pada jemaah gereja kita. Pernahkah ayah atau ibumu mencarimu untuk membereskan kamarmu? Apakah kamarmu berantakan dengan pakaian kotor tergeletak di lantai, Tumpukan barang, Tumpukan buku-buku sekolah, Tempat tidur berantakan? Kalau benar itu, sama halnya dengan keadaan Ba'it Suci sebelum seorang raja yang baru membersihkannya. Raja Yowas terlalu bergantung kepada paman Yoyada. Mungkin ia tidak pernah belajar melakukan hal yang benar karena itu benar. Tetapi karena pamannya yang mengatakannya, Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang kita ketahui ialah bahwa setelah Yoyada meninggal, Yowas terpujuk untuk membiarkan penduduk menyembah berhala, Gantinya menyembah Allah di surga. Sekalanya menjadi sangat buruk. Kenyataannya bahwa sepupu Yowas sendiri, Sakarya, anak Yoyada, Memperingatkan penduduk bahwa Allah tidak dapat memberkati mereka jika mereka berbaling darinya. Dan raja menyetujui pembunuhan Sakarya. Betapa cepatnya Yowas melupakan pamannya yang telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi seperti biasanya, akan segera terjadi pembalasan. Setelah kekalahan serius dari tentara Syria, Selama raja Yowas terluka, Dia dibunuh di atas tempat tidurnya sendiri oleh dua orang pegawainya. Ini balasan atas kematian Sakarya. Penyembahan kepada Allah yang benar terus terabaikan sampai empat generasi para raja. Namun akhirnya, cucu dari Cicit Yowas, Hiskia, menjadi raja pada usia 25 tahun. Ayahnya sendiri telah menghancurkan barang-barang dipaed suci yang digunakan untuk berbakti dan menutup pintunya. Lalu ia mendirikan altar di setiap sudut kota Yerusalem agar penduduknya dapat menyembah berhala. Hizkiyah pastilah telah menyaksikan ayahnya melakukan ini. Suatu cara yang tidak menyenangkan pastilah terjadi di antara mereka karena mereka tidak sependapat. Sang ayah membenci Allah dan si anak secara diam-diam mengasihi Allah. Negara ini berantakan. Negara lain memperolok mereka. Yerusalem diserang lagi dan lagi oleh musuh yang jahat yang membunuh anak-anak muda dan menangkap wanita-wanita muda serta anak-anak sebagai tawanan. Ini tahun-tahun yang mengerikan. Dan semua karena umat Allah ini mencoba meniru memuja dewa negara lain daripada tetap setia padanya. Namun akhirnya Raja Hizkiyah yang baik berkuasa. Ia bertekad membuat segala sesuatunya baik kembali. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah meminta para imam untuk mengabdikan diri mereka kembali pada pekerjaan Allah. Hizkiyah dan para imam berdoa pada Tuhan agar menghentikan penyerangan dari negara lain dan membuat umatnya merasa aman kembali. Hal berikutnya yang mereka lakukan adalah memperbaiki baik suci untuk menunjukkan cinta kasih dan hormat mereka kepada Allah. Baik suci telah dikunci dan tidak terpakai selama bertahun-tahun. Segala sesuatu yang dipakai untuk memuliakan Allah telah rusak atau dicuri. Barang-barang yang dipakai untuk menyembah berhala berjeceran di lantai. Tidak diragukan lagi. Sarang rapa-rapa tebal di langit-langit ruangan dan tempat itu dipenuhi serangga. Tetapi dalam dua minggu baik suci itu telah siap dibaktikan kepada Allah lagi. Kekacauan sudah tiada. Lantai telah disapu bersih. Lantai parmer berkilau. Perabotan baru ditata lagi. Sekarang semuanya bersiap di halaman menyambut perayaan besar peresmian. Perayaan yang luar biasa. Keramaian besar yang terjadi seharian. Di sekitar baik suci, sekelompok imam memainkan kecapi dan janang sementara orang-orang mengelilingi bangunan megah itu. Lalu tiba saatnya persembahan korban seperti yang dilakukan oleh nenek moyang dulu di Padang Belantara. Tujuh kerbau muda dan tujuh domba jantan muda disembeli sebagai persembahan pertama. Lalu para imam menaruh tangan mereka di atas tujuh kambing jantan dan secara simbolis memindahkan dosa semua orang kepada kambing itu yang kemudian dikorbankan. Akhirnya, tujuh domba jantan dipersembahkan bagi Tuhan. Domba itu mewakili Mesias, domba Allah yang kematiannya menyelamatkan mereka. Keramaian mulai menyanyikan lagu pujian bagi Allah. Beberapa imam meniup tropet bersamaan dengan nyanyian. Instrumen yang lain juga turut meramaikan suasana. Mereka terus menguji sampai semua korban persembahan selesai dibakar. Lalu mereka membawa persembahan mereka sendiri. Enam ratus ekor kerbau, tiga ribu domba, tiga ribu kambing, dan mengadakan makan bersama yang meriah bersama teman-teman mereka. Umat Allah memuliakan dia kembali. Perasaan damai hasil dari menghormati dan memuji Allah dan membiarkan ia memimpin hidup kita terasa lagi di Yerusalem. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.